Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, balik lagi di ISP Channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi sederhana cara menghubungkan TV KUKA, Google TV Android, CTN6600, melalui kabel LAN ke modem internet. Pada bagian belakang tipe ini ada port LAN, sehingga kita bisa menghubungkannya ke jaringan internet melalui kabel LAN, sehingga koneksinya bisa lebih stabil daripada kita menggunakan wifi langsung. Oke, pertama-tama kita siapkan kabel LAN, kemudian ujung yang satunya kita colokan ke port LAN di modem yang memiliki akses internet. Kemudian kita masuk ke pengaturan jaringan dan internet pada TV kita, ini wifi-nya jangan dihidupan ya. Kemudian kita colokan ujung yang satunya, port LAN yang sudah terhubung ke modem, pada port LAN di TV kita, TV KUKA seri CTN6600. Setelah TV terhubung ke modem melalui kabel LAN, maka bisa kalian lihat ya, ini sudah terbaca, ada tulisannya terhubung ke internet. Bisa terlihat pada internet itu terhubung dan juga ada IP address-nya. Sekarang saya coba keluar dulu, saya masuk ke YouTube untuk mencoba akses internetnya, dan ternyata lancar ya. Oke sobat semua, demikian informasi dari SP Channel, cara menghubungkan TV KUKA CTN6600 ke jaringan internet melalui kabel LAN. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih sudah nonton.